Hai Hai teman-teman cinta tanaman apa kabar berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini pada video kali ini kita akan sharing tentang tata cara perawatan anggrek oncidium ya teman-teman dari media tanam kemudian cara tanamnya cahayanya pupuknya dan lain-lain agar dia tumbuh subur so bagaimana caranya terus saksikan videonya sampai habis ya Iya teman-teman cinta tanaman kalau kita berbicara tentang anggrek oncidium ya tentu ibu-ibu sudah akrab sekali dengan jenis anggrek ini terutama untuk jenis yang kuning-kuning kayak gini nih yaitu americana dan golden shower itu banyak yang melihara di Indonesia kenapa karena yang mudah perawatannya tahan banting mudah hidup juga dan tentu harganya murah teman-teman tetapi tahu ka teman-teman bahwa selain sebenarnya anggrek yang tadi lumrah dipelihara ibu-ibu golden shower dan americana itu sebenarnya jenis anggrek oncidium itu ada banyak teman-teman jadi ada yang hibrid juga ada yang silangan ada yang warnanya kuning ada warnanya pink seperti ini ada yang warnanya ungu nah perawatannya itu ya mirip-mirip lah ya teman-teman tetapi untuk yang jenis mudah dipelihara itu memang untuk jenis yang tadi saya sebutkan yaitu oncidium golden shower dan americana nah selain dua itu ada lagi nih ini adalah beris apa gitu ya id-nya saya lupa tapi ini juga cakep temen-temen ini silangan juga dan ini juga termasuk jenis yang mudah juga dipelihara nah bang sebenarnya untuk jenis oncidium itu harganya berapa sih bang murah atau mahal sih Nah untuk oncidium teman-teman ini dari Carlos anggrek ya teman-teman saya pinjam untuk contoh jadi semakin bagus bunganya sebenarnya dia semakin mahal Nah kalau teman-teman mau yang murah saja untuk anggrek oncidium itu teman-teman bisa pilih yang tadi golden shower atau americana itu harganya ada yang dibawa 100.000 bahkan ya tapi untuk yang cakep cakep kayak gini nih harganya ya mahal teman-teman bisa sampai 200.000 ke atas bahkan sampai jutaan ya bergantung jenis bunganya juga dan keunikan bunganya kalau ini berhasil sih bukan oncidium pokoknya semakin unik bunganya semakin banyak semakin gede semakin bagus biasanya untuk oncidium itu semakin mahal sama juga dengan anggrek-anggrek lain Nah untuk cahaya ya teman-teman kita langsung bahas kecaya untuk oncidium itu sebenarnya dia cenderung hangat keteduh ya teman-teman Kenapa sebenarnya ya untuk anggrek kalau misalkan teman-teman punya anggrek oncidium yang americana atau golden shower itu dia kuat terhadap panas ya teman-teman mau teman-teman misalkan taruh dia panas dari pagi sampai sore sebenarnya kuat tapi kalau terlalu banyak seperti itu meskipun dia tidak mati kadang-kadang pertumbuhannya itu kurang bagus ya teman-teman biasanya daunnya kuning atau tumbuhannya itu susah sekali untuk bertunas seperti itu meskipun dia hidup ya untuk oncidium yang tadi terutama untuk americana atau golden shower ya tapi kalau menurut saya sebaiknya itu setengah hari aja ya teman-teman kalau setengah hari itu cukup untuk golden shower dan americana tadi atau hangat dan terang juga dia cukup kalau kalau apa kalau oncidium ini bahkan teduh pun dia berbunga teman-teman jangan sampai asalkan ya jangan sampai teduh sekali seperti itu karena ini tuh anggrek kadang-kadang apa ya saking mudah memeliharanya itu kadang-kadang bingung dipanaskan dia berbunga diteduhkan dia juga berbunga jadi itu salah satu anggrek yang menurut saya rekomendasi sekali ya untuk para pemula terutama yang tadi nih untuk yang misalkan americana dan ini americana kalau misalkan teman-teman mau lihat bunganya panjang-panjang kalau misalkan dia golden shower tadi dia bunganya kecil-kecil kemudian tanamannya juga kecil-kecil ya Nah dia cenderung hangat terang seperti itu tidak 100% nanti eh daunnya hijau tapi kalau misalkan teman-teman panaskan nanti daunnya kuning ya kalau saya sih kurang suka kalau daunnya kuning-kuning sih teman-teman ya Nah teman-teman untuk media tanam teman-teman sendiri ya ini tuh mudah eh anggrek oncidium ini ditempel Oke ditempel kemudian dikasih ke apa ya tempelannya itu dikasih sabut kelapa itu oke atau ditempel aja kasih kalian kasih mau kayak gini dikayu itu juga hidup dia nah ini bunganya panjang nih contohnya bunganya sampai dua meter lebih nih ini untuk jenis oncidium yang berbunga panjang ya teman-teman Nah apa tadi ya media tanamnya ditempel kemudian teman-teman kalau misalkan dipot juga bisa pakai sabut kelapa bisa pakai arang dicampur dengan mos atau akar kadaka juga bagus tapi ya jangan sampai dia terlalu basah ya akarnya teman-teman kenapa karena kalau misalkan nih oncidium ini terlalu basah akarnya kayak kalian satu pot penuh itu kalian pakai mos gitu ya kadang-kadang akarnya susah jalan dan rawan busuk atau juga kalau bisa tempel di kayu kayak gini nih jadi dikayu Oke ditempel di kayu kayak gini oke di pohon hidup oke gitu ya yang penting media tanamnya tadi itu poros pertama itu ya terus jangan terlalu basah-basah sekali ya kadang-kadang meskipun dia tumbuh itu nanti akarnya susah buat banyak temen-temen ya Nah temen-temen juga bisa tanam di dalam pot kayak gini kalau misalkan ada pot tapi untuk yang di dalam pot ini usahakan digantung ya temen-temen biar erasinya juga lancar jangan taruh di bawah-bawah gitu kayak misalkan di tanah gitu kadang pertumbuhannya kurang bagus kalau misalkan oncidium itu diletakkan di tempat-tempat yang terlalu apa ya di bawah-bawah gitu untuk yang hybrid kayak gini apa oncidium hybrid kayak gini temen-temen misalkan selain apa ya Golden Sower dan Amerikanan tadi mereka cenderung suka yang teduh atau yang apa ya ada sinar aja tapi enggak kena matahari secara langsung gitu temen-temen jadi kalau misalkan kena matahari secara langsung terutama yang hybrid kayak gini ya itu dia kadang-kadang gosong atau mati tuh ini juga di dalam pot nah gantung kayak gini kalau jadi kalau misalkan temen-temen punya anggrek oncidium kayak gini tuh usahakan potnya banyak lubangnya kayak gini terus digantung cakep biasanya dia subur kalau digantung ya temen-temen ya Nah setelah ini nanti kita lihat nih kalau misalkan temen-temen di bangsa itu enggak punya nih anggrek oncidium oncidium yang aneh-aneh gitu saya cuman punya anggrek yang Golden Sower dengan eh Amerika Nah sekarang kita akan pindah ke Golden Sower ya temen-temen nih contoh Golden Sower kalau misalkan temen-temen punya Golden Sower di rumah ya ditanam di pot aja kayak gini ini media tanamnya adalah sabut kelapa dengan pak cacah tentu tinggal kalau taruh di pot gini Nah kalau Golden Sower itu bunganya cenderung pendek-pendek kayak gini temen-temen tapi cakep kalau misalkan dia berbunga serentak dan bunga apa ya tanamannya itu lebat nih dan usahakan potnya itu banyak lubangnya kayak gini ini juga dekat lea sih di sini jadi usahakan banyak lubangnya kayak gini kemudian ini dibawa paranet ya temen-temen dia cenderung teduh jadi hangat itu aja enggak terkena sinar matahari cara langsung tapi terang tempatnya seperti itu ya tetep bisa berbunga kalau oncidium jadi kalian nggak usah aneh-aneh yang penting jangan apa ya usahakan dulu akarnya itu lebat jadi kalau akarnya udah lebat dia akan subur tuh berbunga dia nanti jadi media tanamnya itu yang porus ya temen-temen dia kalau misalkan yang terlalu lembab-lembab gitu itu akarnya nanti cenderung lama untuk lebatnya untuk ini untuk anggrek oncidium ini jadi makanya kalau misalkan ditempel itu bagus kemudian digantung juga bagus tapi beri lubang yang banyak terus usahakan media tanamnya itu seperti yang saya bilang tadi yang poros kalau poros itu temen-temen bisa pakai arang misalkan atau sabut kelapa yang diatasnya itu atau topping itu temen-temen bisa kasih eh mos ya atau akar kadang-kadang gitu jangan satu pot itu mau semua kenapa karena kalau terlalu lembab yaitu tadi akarnya kadang-kadang susah buat jadi banyak gitu ya kalau susah jadi banyak dia susah syubur gitu nih kayak gini ini yang apa yang golden shower memang kecil-kecil ya temen-temen karena untuk golden shower itu salah satu tipe anggrek oncidium yang memang kecil dan karena itu harganya juga kecil jadi buat temen-temen temen-temen yang mungkin di rumah baru mau belajar untuk memelihara anggrek oncidium ini malah katle ya ada katle ya lagi bunga ini menti nih ya temen-temen ya kalau misalkan temen-temen di rumah mau baru belajar untuk memelihara anggrek oncidium saya sarankan untuk anggrek ini aja deh golden shower karena selain murah juga dia mudah untuk dipelihara nah setelah itu kalau misalkan temen-temen mau yang lain kayak mau yang mahal abang mau yang silangan gitu-gitu deh temen-temen bisa langsung apa ya cari yang silangan setelah temen-temen menguasai perawatan yang golden shower tani karena mirip-mirip mungkin beda ke di cahaya saja jadi kalau golden shower mungkin ketahanannya lebih ya lebih mudah hidup terus cahaya mau dia panas kadang lemba eh kadang teduh juga dia hidup tapi kalau misalkan yang apa ya yang silangan-silangan yang bunganya bagus-bagus itu temen-temen itu kadang-kadang agak rewel dan temen-temen sebaiknya diterangkan saja atau diteduh ya karena kalau temen-temen menjemur dia kadang-kadang itu gosong karena memang untuk yang seperti itu kadang dia belum beradaptasi untuk sinar yang banyak Oh ya ini nih nih Oh ya cara merah apa sih ini melebatkan seperti ini tuh sebenarnya gampang waktu temen-temen jadi kalian harus sabar ya semakin lama umurnya kalian perihara subur semakin lama ya dia juga bakal semakin banyak ya kuncinya itu kalau mau lebat ya sabar nah ini juga ditempel di pohon kamar kayak tadi tuh ini americana dan teman-teman bisa lihat sendiri Hai tuh akarnya ini dikayu yang udah ditebangun di tempel di bawahnya ini sebelum ditempel itu diberi sabut kelapa dengan akar kadaka terus ditempel dan akhirnya dalam kurun waktu hampir tujuh bulan atau 8 bulanan udah lebat kayak gini dan udah mau berbunga tuh ini americana jadi kuncinya itu memang kalau mau sabar eh kalau mau lebat itu ya harus sabar teman-teman dia butuh waktu nggak mungkinlah kalau kalian mau punya tanaman mau lebat gitu dalam waktu 2-3 bulan aja udah lebat karena meskipun sehebat apa pupuk atau sehebat subur apapun tanamannya tetap butuh waktu untuk tumbuh gitu Nah teman-teman juga bisa kalau misalkan mau ditempel di papan kayak gini juga bisa ini tuh sebesar tanam dari bulb yang gundul jadi batang gundul saya tempel di sini dia tumbuh lagi jadi teman-teman juga bisa dipot tadi bisa dikayu ditempel kayu hidup kayu mati atau temen-temen bisa tempel di papan kayak gini Nah untuk kayunya bisa pakai papan apa aja atau pakai juga bisa yang penting penting adalah kayu-kayu gunakan kayu-kayu atau papan yang awet ya yang tidak mudah lapuk atau busuk gitu oke oke ya atau kalau misalkan teman-teman di depan rumahnya punya pohon mangga atau palem kayak gini nih temen-temen bisa tempel tempel aja nih hidup dia yang penting kalau misalkan pertama kali tanam dia belum beradaptasi atau akarnya belum jalan temen-temen rajin siram aja tapi kalau misalkan akarnya udah banyak udah tumbuh maka intensitas penyeraman itu bisa temen-temen kurangi kayak gini nih oke ya ini tuh pot yang bagus tuh kayak gini temen-temen yang banyak lubangnya ini ya ada tapi ini bukan oncidim skat leahnya nggak apa-apa lah ya nah lubangnya tuh banyak kayak gini tuh kalau misalkan temen-temen mau nanam anggrek beli atau cari pot-pot yang begini oke nih lebat lagi nih kalau bunganya kayak gini oke temen-temen mungkin cukup sekian ya video kita kali ini tentang anggrek oncidium semoga bisa memberikan sedikit informasi kepada temen-temen yang mungkin baru mau memelihara anggrek oncidium kalau misalkan ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa komen di bawah ya bisa komen tanya apa aja nanti dijawab ya terima kasih semuanya sampai berjumpa di video selanjutnya bye happy gardening dadah oh ya ini masih banyak kalau kalian mau lihat tuh digantung semua kok udah begini masih banyak mau dilihatin temen-temen nggak apa-apa ya nih lagi-lagi deh sebelum keluar nih digantung semua ini digantung tuh jadi kalau misalkan tinggi-tinggi kayak gini temen-temen dia bagus pertumbuhannya makanya saya bilang tadi kalau misalkan dibawa-bawa dia agak ketutupan itu kadang lama pertumbuhannya tapi kalau misalkan kalian gantung kayak gini meskipun terduh ataupun terang ya terang ingat terang meskipun nggak kena sinar matahari sama sekali yang penting terang dia tetap berbunga aja kalau oncidium ya temen-temen ya teori ini golden sour jadi dia yang tipe-tipe yang kecil gitu kalau misalkan mau yang agak panjang americana deh oke temen-temen cukup sekian ya aduh pamit dua kali ini dadah sampai bertemu lagi di video selanjutnya bye happy gardening selamat menikmati selamat menikmati